Intro Tim penyidik kejaksaan negeri Dumai melakukan pegeledahan di dua kantor sekaligus yakni Dinas Kominfo serta Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Dumai pada Kamis 7 Barat kemarin. Pegeledahan dilakukan oleh empat penyidik kejari Dumai kurang lebih selama tiga jam. Pihak kejaksaan mengungkapkan hal ini dilakukan sebagai upaya dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi alokasi anggaran pengadaan internet di wilayah pemerintah Kota Dumai pada tahun 2019 lalu. Dengan total anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi APBD Murni dan APBD Perubahan Kota Dumai tahun 2019. Pengeledahan dilaksanakan berdasarkan Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Dumai setelah mempertimbangkan laporan hasil perkembangan penyidikan yang digelar dan diekspos dihadapan kejari oleh tim jaksa penyidik. Sebelumnya jaksa penyidik sempat mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti-bukti terlebih karena surat atau dokumen di tempat penyedia jasa atau perusahaan telah dimusnahkan oleh pihak perusahaan. Selain itu, tindakan-tindakan humanis telah jaksa upayakan untuk memperoleh dari pihak-pihak atau saksi-saksi yang telah diperiksa. Namun belum semua surat bukti asli diperoleh sehingga perlu dicari sendiri oleh jaksa penyidik. Pada hari Kamis 7 Maret 2014 itu tim dari Kejaksaan Negeri Dumai melakukan sedikit upaya penyitaan atau penggeledahan dan dua kantor di Pemerintah Kota Dumai, antaranya Kominfo dan BKAD. Itu serangkaian kegiatan penyidikan ke tim untuk mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara bandwidth yang disidik oleh kejaksaan negeri Dumai. Pada presidenya kami tim dari Pitsus ya, Pitsus ini terus bekerja, mengumpulkan bukti-bukti, melengkapi berkas perkara semaksimal mungkin bagaimana caranya, segera mungkin kita akan mencari sikap, tetapi sikap itu belum kita bisa sampaikan, karena proses ini ada hal yang boleh kita sampaikan atau yang tidak disampaikan. Dari tindakan penggeledahan di dua tempat tersebut, jaksa penyidik berhasil menyita sebanyak 43 bundel surat atau dokumen. Sebagian besar berhasil ditemukan tim jaksa penyidik di ruang-ruang arsip. Saat ini semua surat serta dokumen sedang dalam proses persetujuan geledah sita dari pengadilan sesuai ketentuan pasal 34 KUHP. Pihak kejaksaan berharap penyidikan yang telah menjadi prioritas penuntasan di awal tahun ini segera lengkap dan dapat dituntaskan. Dari Kota Dumai, Harul Nas melaporkan.